Oke, sekarang kita ada di lab terakhir, lab ketujuh tentang basic firewall filter. Di sini kita akan mencoba mengimplementasikan firewall filter di Junos OS. Topologi yang kita gunakan ini masih yang kemarin, jadi teman-teman bisa menggunakan topologi yang pass redistribution OSPF dan IS-IS. Di sini saya punya 4 router seperti biasa. Intinya semua router ini harus terhubung, terserah teman-teman menggunakan protokol routing apa, contoh di sini saya pakai OSPF IS-IS. Yang penting semuanya nanti terhubung ke router 1. Karena nanti kita akan melakukan konfigurasi firewallnya itu di router 1. Jadi kita akan punya service di router 1, kemudian service tersebut akan kita batasi menggunakan firewall filter. Untuk mengakses service atau layanan di router 1, nanti kita akan menggunakan alamat IP loopback milik router 1, yaitu 1.1.1.1.1. Oke, jadi di lab tujuh ini, kita punya tiga tags yang harus dikerjakan ya. Yang pertama itu kita diminta untuk memblokir akses ping ke router 1 dari network 23.0 prefix 24 dengan cara reject nanti. Kemudian yang kedua, kita diminta memblokir dengan cara discard akses SSH ke router 1 dari semua IP, kecuali dari network 23.0 dan 14.0 ini. dan terakhir kita diminta memasukkan setiap percobaan akses SSH itu nanti dimasukkan ke dalam log file atau log firewall ya. Ini pastikan topologinya seperti ini dan semua router terhubung ya, terutama ke router 1. Kita mulai konfigurasi dari tags pertama, yaitu mereject akses ping ke router 1 dari network 23.23.23.0 prefix 24. Untuk konfigurasi firewall, itu ada di hirarki firewall filter, kemudian nama filternya, misal disini saya kasih nama ACL misal, Nah, setelah masuk ini kita bisa membuat yang namanya term atau rule firewallnya. Contoh disini saya akan membuat term yang namanya ping, nanti kita akan bikin rule firewall untuk memblokir akses ping core router 1. Parameter form yang harus kita set itu salah satunya adalah source addressnya. Source address berarti 23.23.23.0 prefix 24. Kemudian destination addressnya yaitu IP loopback router 1 ya. Kemudian protokolnya yaitu ICMP. Protokol ICMP. Kemudian actionnya adalah reject. Jadi kalau reject itu paketnya akan ditolak, kemudian akan dibalas dengan ICMP message misal unreachable atau prohibit ya. Nah, kalau discard itu dia akan menolak paket tapi tanpa memberitahukan ke penerimanya bahwa paket itu telah ditolak. Jadi langsung dibuang begitu saja kalau discard. Ini rule firewall kita yang ditemping ini. Disini cara bacanya atau penjelasannya itu seperti ini. Jadi nanti ketika ada paket lewat dengan search addressnya, itu bagian dari network 23.23.23.0 ini. Dan destination addressnya itu adalah 111. Protokolnya itu pakai protokol ICMP. Itu nanti akan di reject. Satu lagi yang perlu diingat ya. Bahwa hirarki firewall filter itu seperti ini. Jadi setiap term itu akan di eksekusi dari yang paling atas. Dicari mana term yang cocok. Kalau tidak ada yang cocok itu akan dikembalikan ke default term. Default termnya di firewall filter itu discard. Artinya paket akan dibuang. Jadi kalau kita mendefinisikan seperti ini. Jadi kita ngeblok ICMP di term ping. Coba kita mundur dulu. Nah disini di firewall filter ICL kita cuma punya term ping. Dimana term ping ini melakukan reject ke paket ping yang masuk. Nah kalau rule kita cuma seperti ini. Ini paket semua paket. Kalau kita apply ke suatu interface. Nanti semua paket akan di blokir. Atau akan ditolak. Kenapa? Karena ketika paket tersebut tidak cocok dengan term ini. Maka dia akan masuk ke default term ini. Yaitu akan di discard. Solusinya supaya hanya paket ICMP yang ditolak. Itu kita bikin yang namanya default term. Jadi kita bikin term baru. Namanya bebas. Misal saya kasih nama default. Kemudian actionnya langsung kita isi accept. Defaultnya itu kan discard. Nah sekarang kita mau accept. Sekarang kita lihat. Nah sekarang kita punya dua term. Term ping dan default. Posisinya harus seperti ini. Urutannya ya. Perhatikan. Ping itu term default itu harus berada di paling akhir. Jadi dia fungsinya untuk menampung ketika paket itu tidak ada yang cocok dengan term yang ada. Jadi jika paket tidak cocok dengan ping maka dia akan masuk ke term default ini. Yaitu paketnya akan diterima. Nah setelah konfigurasi firewall filternya. Kita jangan lupa untuk meng-apply firewall filternya ke interface-nya. Contoh di topologi kita tadi. Kita mau memblokir akses SSH yang masuk ke router 1 lewat IP loopback. Yaitu 1.1.1. Berarti kita terapkan firewall ini di interface loopback bagian input. Caranya kita ke top hierarchy. Set interface loopback 0. Unit 0. Family-nya inet. Kemudian filter. Kemudian disini ada pilihan input atau output. Jadi kalau input itu berarti filter ini akan diletakkan di bagian input ya. Jadi ketika ada paket masuk itu akan dicocokkan dengan firewall filter ini. Sebaliknya kalau output berarti kalau ada paket yang mau keluar. Disini kita pakai yang input. Kemudian nama firewall filternya. Yaitu contohnya tadi ICL. Nah sekarang kita commit. Nah sekarang kalau kita nge-pink dari router 2 harusnya masih bisa. Router 4 juga masih bisa. Tapi kalau ping dari router 3. Itu seperti ini. Communication prohibit. Jadi firewall kita sekarang sudah berhasil ya. Ping yang masuk dari network 2323 itu di blokir. TechInvian開an. Nope. Tak dengan쪽에 3. 告 agyOS.